Wow! Alamak! Wow! Alamak! Tentu channel ini, teman-teman. Alright, hari ini event Bison Super Void sudah rilis. Ini merupakan salah satu senjata yang satu set dengan bundle yang akan segera rilis ya. Bundle Super Hero Super Void yang namanya sama ya. Ini pasangannya sepertinya. Dengan stack rank plus 2 dan juga reload speed plus 1 dan magazine-nya dikurang 1. Ada juga Bison Super... ini apa namanya? Bison itu lah ya, ijo yang dulu pernah rilis juga, teman-teman. Jadi kalau kalian nggak begitu minat dengan Bison-nya, kalian bisa pilih hadiah yang lain ya. Dan sebenarnya, hadiah utama dari event ini adalah Glow Wall, teman-teman. Karena ini adalah event Glow Wall Super Hero ya. Ya sayangnya ditaruh di sini, bukan ditaruh di bonus top up. Jadi langsung kita akan gas-ken aja. Kita akan coba spin apakah kita masih hoki, dikasih kesempatan untuk hoki di event Mokko Store ini. Untuk mendapatkannya dengan 1x spin. Setidaknya ini habis berapa diamond sih? Buat kalian yang penasaran ya kan? Oke. 9 diamond nggak dapat. Oke, 19 diamond berikutnya. Apakah bisa mendapatkan Bison Super Void ini? Oke. Dapatkah? Nah. Oh lah. Oke, sepertinya kita nggak hoki ya. Nah, untuk mendapatkan si Bison ini, aku menghabiskan sekitar berapa ya tadi ya? 9 tambah 19. Tambah 39. Tambah 99 kalau nggak salah. Dan ini yang terakhir. 299. Berarti totalnya itu 465 diamond untuk si Bison ini. Cukup worth it sih menurutku ya kalau 400 diamond ya. Kalau lebih dari itu, misalnya nggak hoki di spin terakhir, itu sangat tidak worth it ya. Karena di sini spin terakhir itu hampir 900 diamond, kurang 1 diamond. Atau 899 diamond untuk mendapatkan si item terakhir. Di sini aku item terakhir ini adalah glow wall. Oke. Jadi kita sudah menamatkan Shimoko Store kali ini dengan total 1364 diamond untuk 2 item ini. Aduh. Toba, toba. Oke, apakah Bison ini worth it untuk dipakai? Menurutku karena statnya ini rank ya, nambah jarak. Ini worth it untuk dipakai. Kalian yang nggak seneng worth jarak deket banget ya. Tapi masih sering pakai SMG. Ini cocok buat kalian. Apalagi kalau kalian itu nggak terlalu jago worth jarak deket. Worthnya itu sering-sering mundur-mundur gitu. Atau nunggu, yang mainnya itu nunggu. Agak semi-semi jauh. Ini cocok buat kalian. Apalagi ini nambah reload speed. Walaupun cuma 1, ini cukup ngefek juga sih temen-temen ya. Jadi ya, ini tergantung kalian sih. Kalau kalian mau pakai atau beli untuk worth jarak yang nggak terlalu deket, ini worth it. Tapi kalau kalian sudah punya Bison yang statnya itu cukup lebih keren. Seperti Bison yang kemarin, yang dirilis yang itu. Kemarin mahal itu. Nah, kalian mending pakai Bison yang itu aja. Dan untuk globalnya seperti itu ya. Oke. Jika dibandingkan dengan global inner nightmare yang kemarin rilis itu. Yang statnya itu rate of fire plus 1 dan juga armor penetration plus 2. Kalau kalian coba, itu gimana bang? Oke, kalian coba untuk si Bison yang inner nightmare dulu ya. Seperti biasanya, segini ya untuk damage-nya. Ini sama sih. Oke. Tapi untuk fast, jika musuhnya pakai fast maksudnya. Si Bison inner nightmare ini sedikit lebih unggul ya. Nah, untuk ngebredet 2 musuh gimana bang? Ya, sama-sama aja sih menurutku. Nggak terlalu ngefek karena si Bison yang baru ini ya. Superquite ini punya stat walaupun nggak nembus armor ya. Tapi dia itu reloadnya agak sedikit lebih cepat. Jadi, agak sedikit menguntungkan jika kalian pakai untuk solo squad mungkin. Atau main ya musuhnya itu banyak ngeroyok gitu ya. Ini bisa sedikit membantu ya. Walaupun nggak terlalu signifikan ya. Sekali lagi, apapun senjatanya. Kalau pilotnya bodoh ya, nggak akan berguna. Jadi, perbaiki skill aja daripada fokus ngejar skin senjata. 3 jam kemudian. Nah, buat kalian yang sudah menunggu-nunggu ini event untuk topi jerami gratis. Yang sudah aku spoiler. Kemarin aku salah satu youtuber pertama di Indo yang ngesepil tentang adanya event topi jerami gratis. Ingatku sih aku yang paling pertama sih. GM resmi aja belum ngasih info ya. Oke, kalian bisa dapetin. Walaupun agak sedikit susah. Kalau kalian itu kurang jago. Ini harus buyah 12 kali ya. Untuk mendapatkan 24 jam ya. 24 jam trial ya. Untuk si topi jerami. Ini lebih ke topi bambu nggak sih? Atau jerami. Jerami kok gede-gede gitu ya. Mungkin jerami gajah mungkin ya. Aku nggak ngerti juga. Dan mungkin keadaan bermuda akan menjadi seperti ini ya. Di tanggal 16 besok ya. Kalian bisa coba sendiri lah ya. Nah buat kalian yang mau cobain duluan si topi jerami ini dengan cara membeli tapi nggak pakai diamond. Cukup pakai gold seharga 9.000 gold. Ini ada di server Thailand teman-teman. Jadi kalian bisa coba main-main ke server Thailand. Nge-push goldnya sampai 10.000 untuk bisa mendapatkan topi keren ini. Nah buat kalian yang kemarin di event Lamborghini kurang hoki atau belum punya duit ya. Belum punya diamond mungkin. Belum kerja masih nganggur atau masih libur sekolahnya. Nah besok ini akan dirilis ulang ya. Di relaunch lagi. Sama seperti Kimetsu no Yaiba yang rilis 2 kali. Dan ini kesempatan terakhir untuk mendapatkan skin Lamborghini. Karena rumornya tidak akan pernah rilis lagi. Karena lisensinya cuma bisa dipakai ya. Bisa dipakai 2 kali doang. Dan ini akan dirilis di server kita di waktu dekat ini ya. Ini info aku dapat dari bisikan Jin ya. Jadi ya nggak usah terlalu dipercaya lah ya. Mungkin aku bisa salah. Mungkin juga bisa bener ya. Jadi ya jangan terlalu dipercaya. Aku bukan gamer semi dan aku bukan siapa. Siapa? Aku cuma orang alien yang hidup di jalanan. Oke? Nah untuk eventnya sendiri aku belum tahu ini eventnya seperti apa. Jadi kita akan lihat. Kita akan prediksi ya teman-teman. Kira-kira ini eventnya akan seperti apa ya. Nah selain mobil ada juga pastinya ada animasi kedatangan. Ada glow wall. Ada juga emote. Emote Lamborghini yang seperti ini. Nah kemarin yang nyepin emote mobil kuning agak nyesel pasti ya. Karena ini rilis ulang untuk si Lamborghini yang juga jauh lebih keren. Selain itu ada juga emote naik kuda ya. Kuda-kudaan yang keren seperti ini ya. Akan dirilis juga. Bukan dirilis ulang. Karena ini belum pernah rilis ya. Di tanggal 21 Agustus atau di hari apa ini? Rabu ya. Hari Rabu bulan depan ya. Bulan depan. Minggu depan maksudnya. Tanggal 21 Agustus akan dirilis emote naik kuda-kudaan Gidi Up. Yang mungkin akan dirilis di event Faded Wheel. Mungkin ya. Aku nggak ngerti juga sih. Dan untuk lebih pastinya ini adalah tanggal rilis dari beberapa event tadi ya teman-teman ya. Ada di tanggal 19 atau di hari Senin besok ya. Yaitu event Lamborghini Token Ring sepertinya ya. Karena dia membawa 4-4 nya ya. Semua mobil, 4 mobil ditaruh di situ. Jadi kemungkinan besar adalah event Token Ring di hari Senin ya. Nah untuk si event emote kuda-kudaan tadi. Itu ada di tanggal 21 sampai 27 Agustus. Mungkin di event Faded Wheel karena cuma single ya itemnya ya. Dan untuk tanggal 23 atau di hari Jumat minggu depan. Itu ada event mungkin Luck Royal ya. Karena itemnya ada 3. Dan juga untuk si Baretta gratisnya itu di tanggal 24 Agustus. Oke. Jadi kita akan infokan bonus top up ya. Aku sendiri sih belum tahu ya. Tapi aku sedikit berharap sih. Untuk emote ini ya. Emote Flower Salute. Atau emote hormat bunga ini. Semoga dikasih di bonus top up di bulan ini ya. Atau spesial 17 Agustus. Karena ini sangat berhubungan dengan hari kepahlawanan mungkin. Atau hormat-hormat gitu. Ini bagus sih. Ditaruh di bonus top up untuk besok. Semoga aja dikabulkan ya. Oke. Dan untuk event berikutnya. Juga ada event banner Tanjiro ya. Yang ini juga kesempatan terakhir. Untuk mendapatkan si item-item spesial kolaborasi dengan KMJ ya. Jadi buat kalian yang mau dapetin bannernya. Cukup login aja. 4 hari. Mulai tanggal 19 sampai tanggal 24 Agustus. Untuk mendapatkan banner keren ini ya kan. Berikutnya lagi nih. Wah sampai habis nafas ya. Untuk bandel superhero. Akan segera rilis juga di event token ring ya. Seperti kalian tahu. Akan hadir di event token ring. Mulai hari Jumat besok. Atau di tanggal 16 Agustus ya. 2024 di event token ring. Butuh sekitar 300 token per satu bundle. Untuk mendapatkan atau diredeem ya. Kalau kalian gak hoki. Untuk mendapatkan si bundle ini. Ada 3 macam bundle. Sudah pernah kita spill. Jadi gak perlu kita bahas lagi ya. Nanti capek ya kan. Selain itu ada juga tas ya. Yang tasnya ini cukup unik. Yaitu dia bisa berubah-ubah wujud. Atau berubah bentuk ya. Di level yang ketiga ya. Pairnya ini merah ya. Jadi cukup langka. Dan mungkin lama. Ini akan gak akan rilis lagi mungkin. Tapi rilis tapi mungkin setahun sekali. Mungkin aku gak ngerti. Atau 5 tahun sekali. Gak ngerti juga sih. Nah untuk bundlenya sendiri seperti ini. Sudah pernah aku spill. Jadi gak perlulah kita bahas-bahas ulang. Ini capek aku bahas-bahas bundle. Yang sudah pernah kita rilis. Kalian bisa coba spin aja besok ya. Siapin diamondnya mungkin 1.401 bundle. Jadi kalau 3 bundle mungkin ya 2.600-an diamond. Atau mungkin lebih ya. Jadi ya semoga aja kalian hoki. Kalau memang punya duit mungkin ditabung aja kali ya. Mungkin. Atau kalian bisa sepin kalau sudah punya duit lebih. Kalau kalian sudah kerja. Oke aku Mas Mazing. Sampai jumpa di konten bocoran berikutnya. Semoga kalian sukses selalu. Sehat selalu. Jaga selalu kesehatan. Jangan lupa banyak minum air putih. Bye-bye.